Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa ratusan buruh dari berbagai organisasi berunjuk rasa di depan gedung sate kota Bandung. Mereka menuntut PJ Gubernur Jabar menetapkan UMK di Jabar sesuai rekomendasi Bupati Wali Kota, yaitu kenaikannya pada kisaran 12 hingga 14 persen. Ratusan buruh menggeruduk gedung sate kota Bandung selasa 28 November 2023. Meski hujan mengguyur, masa aksi tak bergeming, menyuarakan tuntutan mereka kepada PJ Gubernur Jabar. Para buruh menuntut agar PJ Gubernur Jabar menetapkan UMK sesuai rekomendasi Bupati dan Wali Kota sejauh barat yang berkisar antara 12 hingga 14 persen kenaikannya. Jika tidak, buruh mengancam akan melakukan mogok daerah selama 3 hari. Bila mana Gubernur pada hari ini jam 2 sore, memutuskan kenaikan UMK Kabupaten Kota sejauh barat berubah dari yang direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota, bisa dipastikan mogok daerah sejauh barat, mogok nasional seluruh Indonesia, jutaan buruh akan turun dan 3 hari berturut-turut kantor gubernur, yaitu gedung sate ini akan dikepung oleh kaum buruh untuk memastikan tidak ada perubahan rekomendasi kenaikan UMK se-Kabupaten Kota sejauh barat. Aksi serupa pun digelar di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Budi Hartati, Bandung TV